hai hai assalamualaikum teman-teman seperti biasa aku mau share kegiatan aku lagi nah seperti janji aku di video sebelumnya aku mau kasih lihat toko langganan buahku yang baru nah ini tuh di deket rumah namanya toko buah melani jadi sebelumnya tuh dia kayak cuma pakai gelaran meja tapi sekarang udah bisa sewa kios jadi kayaknya makin maju gitu tokonya nah ini aku pertama ini lagi lihat lihat ada buah anggur kayak gini anggur yang hijau ini pasti enak banget ya Cuma pas aku tanya harganya sekotak gini setengah kilo harganya 60 ribu lumayan pricey ya akhirnya aku nggak jadi beli karena itu juga nggak bisa dicobain ya teman-teman kalau yang anggur hijau itu nah ini aku lihat ada anggur yang ungu yang biasa ini boleh dicobain jadi ya udah pas aku cobain lumayan manis nah ini harganya 40 ribu kilo Nah aku beli cuma setengah kilo aja sih Nah udah cuman agak sedikit kecil-kecil sih ukurannya Nah toko buah ini tuh buahnya banyak dan seger-seger dan abangnya tuh asik banget kalau ditawar tuh dia nggak yang sensi kayak gitu loh lanjutin aku ke sebelahnya lagi milih jambu kristal ini aku nggak banyak cuma ambil dua piece aja ya Nah aku salvo ngeliat semangka yang warnanya merah merona ini alhasil aku ambil juga satu ya teman-teman udah deh habis itu aku langsung bayar nah ini aku cuma belinya semangka terus ada jambu kristal dan ada anggur udah sih nggak banyak buahnya misalnya segini cukup untuk seminggu itu ya karena kemarin juga aku sempet nitip ke kakakku untuk dibeliin buah Nah temen-temen gimana nih masih tetap semangat buat food prep apa enggak karena kan masih awal bulan ya jadi masih tebel nih budgetnya tapi jangan lupa semuanya harus dibudgeting jadi udah diposin masing-masing ke dalam kosnya masing-masing nah ini dia belanjanya udah selesai kita langsung pulang ini tuh di hari minggunya ya teman-teman minggu pagi jadi memang rutinitas aku dan Pak Su dan bocil kalau setiap minggu pagi kita wajib sarapan di luar ya tapi dengan catatan kalau nggak hujan atau kalau nggak mager kalau lagi mager ya kita di rumah aja makan yang ada nah ini aku mau unboxing belanjaannya yang pertama ini ada semangka ini seperempat ya teman-teman semangka nah harganya Rp10.000 tapi kadang kalau lagi sore kayak buat ngabisin gitu di toko buah itu biasanya dikasih Rp5.000 harganya nah ini jangan ada yang salvox sama nampannya ini aku pakai nampan dari tupperware kalau kalian mau samaan nanti aku taruh linknya ya teman-teman tinggal komen aja deh selanjutnya ini buah yang aku beli nitip di kakakku ini buah pir sama buah apel sih aku belinya sekalian itu harganya kalau nggak salah Rp45.000 deh aku nggak nggak inget kiloannya tuh berapa ya pokoknya apel dan pir itu harganya Rp45.000 walaupun ukurannya kecil-kecil gini tapi apelnya Alhamdulillah manis yang penting sih manis ya teman-teman nah selanjutnya ini tadi aku juga beli jambu kristal ini harganya Rp10.000 kayaknya nggak tahu nih timbangannya berapa ya teman-teman cuma dekat tabangnya Rp10.000 aja dan ini aku beli anggur deh anggurnya ini setengah kilo harganya Rp20.000 walaupun kecil-kecil tapi dia lumayan manis sih bukan yang asem gitu nah Alhamdulillah ini dia stok buah aku selama seminggu Insya Allah ini lebih dari cukup tapi kalau nanti kurang ya udah di stop dulu makan buahnya sayurnya aja dibanyakin kalau aku sih biasanya kayak gitu ya teman-teman soalnya aku budgeting untuk masak seminggu itu sekitar Rp200.000 ya itu udah termasuk sama buah untuk dua orang dewasa dan satu balita tapi buah yang tadi aku beli di toko melani dibayarin sama pasu jadi budget masih aman ya teman-teman nah kalau teman-teman berapa nih budgeting seminggunya oh ya ada juga yang komen kok mahal-mahal sayurannya iya teman-teman aku tinggal di daerah Jakarta tepatnya Jakarta Timur tapi menurut aku ini harganya udah termasuk yang murah sih kalau di Jakarta ya karena tahu sendiri biaya hidup di Jakarta tuh lumayan ya teman-teman nah karena semangkanya itu kan kalau disimpen di kulkas nggak bisa bertahan lama ya jadi langsung aja mau aku makan langsung dipotong-potong karena dari beberapa pengalaman aku sebelumnya setiap beli semangka itu ya aku simpen dua hari aja itu dia udah berakhir udah nggak enak gitu kadang tuh aku suka lupa ternyata tuh aku ada semangka aku taruh di bawah gitu lupa aja yaudah deh mubazir mubazir jadi sekarang pelajaran kalau beli semangka langsung dimakan hari itu atau besoknya nah jangan kayak aku ya teman-teman jadinya mubazir nah ini kalau dipotong-potong dapetnya satu kotak food kontener Alhamdulillah ini makan kayak gini aja berdua sama bocil sih aku kalau Pak Su jarang makan buah walaupun jarak tapi yang penting aku siapin aja sih gitu teman-teman nah lanjut udah selesai beres-beres di rumah sekarang waktunya melipir deh nah ini tuh sebenarnya kegiatan di hari Sabtunya ya teman-teman abis food prep itu aku pergi ke rumah mama tapi karena kepanjangan takut videonya ya digabungin sama video food prep jadi ya udah deh aku pisahin aja nah ini tuh sore sorenya ya teman-teman aku sama kakak aku lagi mau beli makanan jadi tuh kalau mama aku tuh lebih sukanya tuh di rumah ya teman-teman kurang suka kalau pergi-pergi jauh atau bepergian gitu dia kurang suka maklum lah ya kalau orang zaman dulu kadang capek gitu lebih suka quality time di rumah jadi ya udah kita biasa kalau di Sabtu aku sama kakak kita ke rumah mama terus kita kayak makan-makan aja nah tadi udah selesai beli nasi bebeknya ini aku mau rekomendasiin salah satu martabak favorit aku ini posisinya di stasiun tebet ya dari pintu keluar stasiun tebet tinggal belok kanan aja nah ini dia nih gerobaknya ini ada martabak telur dan martabak manis ini namanya martabak manis helmis ya teman-teman bisa bisa banget di screenshot untuk daftar harganya ya Nah ini ini dia nih andalan aku kayaknya udah langganan dari aku masih SMP apa SD gitu pokoknya udah lama banget ini juga abangnya sering gonta ganti tapi emang mangkalnya di sini-sini aja sih nggak pindah-pindah dulu sebelumnya tuh di terminal mangkalnya terus sekarang udah pindah di sini dan ini tuh bener-bener enak banget aku beli yang rasa coklat dan rasa keju untuk yang rasa coklatnya juga coklat bukan yang coklat sembarangan itu coklat mesisnya enak kayaknya sih masih seres deh aku lupa mau nanya sama abangnya ya terus juga kejunya keju kraft bukan keju yang biasa jadi worth it banget sih harga segitu murah dan enak banget teman-teman bahkan kalau nggak habis nih aku beli gitu ya buat dimakan di rumah biasanya tinggal aku angetin lagi besok paginya aku taruh aja di rice cooker dan itu masih enak aku teman-teman posisinya di seberang meli ya teman-teman nah ini kakak aku yang kerudung pink tapi kali ini kita nggak beli martabak telurnya nah ini sebelah kirinya tuh ada martabak telur ya martabak telurnya juga recommended banget tapi kalau kalian mau beli yang spesial ya yang telur tiga jadi dia lebih tebel gitu nah udah selesai kita bungkus makanannya lanjut aja kita langsung pulang ke rumah mama buat santap makanannya nah lihat aja langsung ludes kan ini tinggal sisa martabak kejunya aja pokoknya ini enak banget martabak kejunya juga tebel dan fluffy banget lanjut setelah kita udah makan nasi bebek terus ngomilnya martabak pokoknya over kalori banget deh pokoknya hari ini aku mau nemenin mama aku buat beli handphone jadi kayaknya handphonenya udah lama gitu minta upgrade kali ya teman-teman jadi ya udah aku temenin aja oke teman-teman segitu dulu videonya makasih udah nonton videonya sampai akhir jangan lupa untuk follow instagram aku di at dapur mungil april semoga videonya bermanfaat sekian dari aku assalamualaikum bye